Artis luna maya melakukan egg freezing, rame dibahas di sosial media. Berapakah biaya egg freezing yang digunakan untuk menyelamatkan kemampuan wanita? Untuk hamil di masa depan? Simak penjelasannya di podcast radio. Namun sebelumnya, jangan lupa klik like, subscribe, bagikan aktifkan tombol loncengnya, dan berikan komentar kalian di kolom komentar ya guys. Halo, jumpa lagi bersama Mimim Freddy. Jadi, berapa nih biaya melakukan egg freezing seperti luna maya lakukan? Aktris luna maya tak lagi mengkhawatirkan masa depannya sebagai wanita yang juga ingin memiliki keturunan. Pernah telah melakukan egg freezing sejak setahun lalu. Di usia yang terus bertambah, aktris kelahiran tahun 1983 itu rupanya telah memutuskan untuk membekukan sel telurnya atau egg freezing. Hal ini dilakukan agar kelak luna bisa menggunakannya saat telah siap dan mendapatkan pendamping hidup. Aku udah freak egg, tutur luna dikutip dari youtube Vena Melinda di channelnya. Aku sebenarnya udah pengen dari 4 tahun lalu, cuma baru kesampaian tahun lalu, karena ternyata di Indonesia ada lanjutannya. Dikutip dari Mayo Clinic Egg Freezing atau Mature Always Set Crypto Preservation adalah metode yang digunakan untuk menyelamatkan kemampuan wanita untuk hamil di masa depan. Telur yang diambil dari ovarium akan dibekukan tanpa dibuahi dan disimpan untuk digunakan kemudian hari. Telur buku dapat dicairkan, dikombinasikan dengan sperma di laboratorium atau disebut bayi tabung, atau dengan ditanam kembali di rahim pemiliknya. Hal ini biasa dilakukan sebagai pilihan saat seseorang belum siap hamil sekarang tapi ingin memastikan kelak bisa hamil. Di Indonesia, fasilitas egg freezing ada di klinik Yasmin Kencana RSCM Rumah Sakit Bunda hingga Klinik Rater Rumah Sakit Gading Pluit. Belum diketahui besarnya biaya yang dihabiskan untuk melakukan hal ini di Indonesia. Namun dikutip dari Fertility IQ, biaya untuk melakukan egg freezing di luar negeri membutuhkan biaya sekitar 15.000 hingga 20.000 USD AS. Atau sekitar 215 juta hingga 286 juta untuk perawatan dan penyimpanannya guys. Rata-rata wanita memilih untuk menjalani dua siklus dan biaya setahunan untuk menyimpan telur sekitar 600 hingga 1.000 USD atau sekitar 8,6 juta hingga 14 juta. Tergantung pada fasilitasnya. Sementara itu, pada wanita yang membekukan telur mereka di usia yang lebih tua, kemungkinan akan membutuhkan lebih banyak telur yang disimpan daripada wanita yang lebih muda. Untuk informasi di luar negeri sendiri, egg freezing sudah menjadi hal yang wajar. Bahkan, sudah ada beberapa perusahaan memberikan asuransi khusus bagi karyawan mereka yang ingin melakukan egg freezing. Bagaimana pendapat kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar jika ada sesuatu ingin didiskusikan bersama yang lain. Dan jangan lupa berikan like-nya dan bagikan konten ini agar makin banyak yang teredukasi. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. God bless you!